Farouk Ahmad bin Asgar Ali atau Farouk Afero menjadi nama paling lekat dengan karakter antagonis dalam film Indonesia dekade 1970-an. Inilah kisah Farouk Afero. Farouk Afero lahir di Pandori, Bali, Pakistan pada 4 Juni 1939. Farouk diboyong orang tuanya ke Jakarta pada 1947. Setelah tamat dari Al-Irshad di Surabaya pada 1950, ia melanjutkan studi ke Islamic High School di Lahore, Pakistan. Namun, di sekolah itu ia tak sampai lulus. Tambahan nama Afero muncul ketika ia menjadi petinju amatir. Namun, ia bertekad menjadi seorang bintang film. Karirnya di film beranjak dari bawah. Untuk meraih cita-citanya itu, seringkali ia berjalan kaki setidaknya 8 km untuk mendatangi produser dan sutradara. Farouk menganjal perutnya yang lapar dengan makan singkong atau ubi dan minum air teh. Ia mengawali karir jadi pemain figuran. Sampai menjadi peran pembantu. Film pertamanya berjudul Ekspedisi Terakhir pada 1964. Jejak Farouk sebagai pemeran antagonis dimulai dalam film Jakarta-Hongkong-Makau yang dirilis pada 1968. Namanya mulai melambung kalau berperan sebagai germo di film Bernafas Dalam Lumpur pada 1970 yang dibintangi Susana. Setelah itu, namanya mulai lekat sebagai orang jahat di film-film selanjutnya. Farouk pun pernah beberapa kali tampil dalam film komedi. Misalnya, ia muncul dalam film Sidul Anak Modern pada 1976 yang dibintangi Binyamin Sueb. Prestasi dalam dunia film juga pernah ia raih. Pada 1971, ia mendapat penghargaan runner-up pertama dalam aktor dan aktris terbaik PWI pada film Noda Tak Berampun. Pada 1972, ia menerima penghargaan runner-up ketiga dalam aktor dan aktris terbaik PWI pada film Matinya Seorang Bidadari. Lalu, pada 1976, ia menerima penghargaan pemeran pembantu pria terbaik dalam Festival Film Indonesia atau FFI pada film Layla Majenun. Dan pada tahun 1979, ia mendapat penghargaan pemeran pembantu pria terbaik dalam Festival Film Indonesia pada film Rahasia Perkawinan. Selama karirnya di layar lebar, ia bermain di 71 judul film. Di luar kamera, Farouk adalah orang yang kritis. Pada 8 September 1973, misalnya, ia pernah melakukan aksi protes seorang diri dengan cara menggunduli rambutnya di depan gedung PWI Jaya, Jakarta. Setelah itu, ia berjalan kaki sendirian ke Balai Kota, Jakarta. Aksi itu ia lakukan sebagai protes terhadap bioskop di Indonesia yang dianggap menganaktirikan film nasional. Ia meminta pemerintah menurunkan kuota film impor. Gara-gara hal itu, ia sempat dimusuhi para produser dan pemilik bioskop. Di luar film, ia juga dikenal temperamental. Konon, ia pernah meninju seorang sutradara film di Malaysia sebagai bentuk kekecewaan terhadap hidangan nasi bungkus yang disediakan untuknya. Akibat peristiwa itu, ia tak diberi kesempatan mengisi sendiri suaranya dalam film pendekar yang dibintanginya. Meski sudah bertahun-tahun malang melintang dunia sinema, Farouk baru disahkan menjadi warga negara Indonesia kala usianya 41 tahun. Tepatnya pada akhir Januari 1980. Status menjadi WNI dikabulkan setelah 7 tahun ia mengajukan permohonan. Pada 1980-an, ia sempat menjadi kolektor berlian. Farouk meninggal dunia di Jakarta pada 13 April 2003 setelah selama sebulan dirawat di rumah sakit Pondok Indah akibat penyakit kanker paru-paru. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!